Pahala dan murka jilid 27. Baru selesai mengatur, musuh sering tak menyerang secara besar-besaran, terdengar suara desing panah yang ramai, menyusul adalah suara teriakan penyerbuan, di mana-mana bergemas suara benturan senjata. Lalu berjangkit suara orang lari dan bentakan. Kawanan bandit mulai merasakan kelihayan kita, kata Intiong dengan tertawa. Kepandaian Intiong mendengarkan dengan mendekam di tanah sangat mahir, dari suara itu dapat diketahuinya musuh telah kecundang. Selagi Intiong bicara dengan beberapa prajurit perempuan, tiba-tiba terdengar suara krit, segera api berkobar di luar kemah. Selaka teriak Intiong, cepat mereka lari keluar untuk memadamkan api. Tapi begitu kemah tersingkap, segera angin kencang menyambar tiba, sekaligus empat jima orang berkedok menerjang ke dalam kemah. Kiranya beberapa orang ini menyergap tiba di bawah lindungan hujan panah bersuara tadi sehingga tidak didengar oleh Intiong, ginkang mereka sungguh luar biasa. Gerak-gerik beberapa orang ini tampak gesit dan tangkas, begitu menerjang masuk segera mereka melancarkan serangan maut terhadap Intiong. Dengan murka Intiong membentak, sebelah tangan menghantam, kontan seorang berkedok terpental keluar kemah. Menyusul Intiong memukul lagi ke kanan dan ke kiri, namun lawan sempat mengelak, mendadak seorang berkedok menerjang dari depan, ke sepuluh jarinya serupa cakarelang langsung mencengkeramnya. Yang digunakan ternyata Tai Lik Eng Jiao Kang, ilmu cengkeram melang bertenaga raksasa. Cepat Intiong menyurut mundur, tangan kiri membalik terus memotong. Orang itu bersuara heran, tangan ditarik terus menyodok, di bawah cahaya lilin terlihat telapak tangan orang ini bersemulam bayung. Intiong terkejut, cepat ia menggeser ke samping, ia menendang sehingga seorang musuh kontan terjungkal. Sementara itu Ciam Tai Keng Beng juga sudah melolos pedang dan bertempur melawan beberapa orang berkedok. Hati-hati terhadap cakar mereka, cakar ranjing mereka berbisa seru Intiong. Orang berkedok yang lirhadapan dengan Intiong itu seperti orang tua, ia tertawa dingin, bersama seorang kawannya yang bersenjata golok bergigi mereka mengembut Intiong. Sembari bertempur Intiong mengikuti juga keadaan di sekitarnya, ia lihat Ciam Tai Keng Beng juga sedang menempur sengit dia orang berkedok, satu di antaranya rasanya sudah dikenalnya, orang ini menggunakan Eng Jiao Kauk, ilmu pukulan cakar relang bercampur dengan Jik Soa Chiang, pukulan pasir merah. Gerak pukulannya sangat aneh, tampaknya terlebih ganas daripada si kakek. Ciam Tai Keng Beng telah memainkan ilmu pedang andalan keluarganya, pertahanannya cukup mantap, cuma gerak geriknya kurang leluasa, pada waktu berlompatan kelihatan rada lamban. Agaknya kedua orang lawannya dapat melihat titik lemahnya, pukulan mereka dan tabasan golok mereka selalu mengincar bagian bawah. Suatu waktu orang berkedok itu mendadak melancarkan serangan aneh, telapak tangannya menghantar muka Keng Beng. Waktu nona itu menangkis dengan pedang, mendadak lawan menjatuhkan diri, berbareng kedua kaki Keng Beng hendak dipegangnya. Cepat Keng Beng menendang, tungkak kaki kiri yang terpegang musuh mendadak mendepak ke depan sehingga tubuhnya ikut mengapung ke atas. Dalam pada itu, lawan satunya yang bergolok sempat mengeluarkan tali laso terus dilemparkan, segera ia memburu maju hendak menawan Keng Beng. Tentu saja Intiong terkejut, ia mengerta dan sekuatnya menghantam ke depan, ia siap mengadu kekuatan dengan pukulan berbisa si kakek. Pukulan maha dasyat ini bila beradu, paling banter Intiong akan keracunan, sebaliknya lengan si kakek pasti akan patah. Rupanya si kakek tidak berani keras lawan keras, cepat ia menyurut mundur sambil menghindar. Musuh lain yang bergolok baru saja minubruk maju, tapi sekali Raih Intiong sempat mencengkeram tangkai goloknya dan diseret maju, tangan lain terus menghantam sehingga batok kepala orang itu hancur dan otak berantakan. Kedua gerakan Intiong itu dilakukan secepat kilat, selagi kesempatan itu hendak digunakan Intiong untuk memburu ke sana, tiba-tiba terdengar jeritan, kiranya luka beku Keng Beng kampuh lagi, ruas tulang terasa sakit, ginkang terpengaruh, karena tungka kakinya terpegang dan terlempar ke atas tadi, begitu menabrak atap kemah segera ia berjumpalitan di udara, lalu menukik ke bawah sambil menusuk. Tusukan ini sungguh sangat liai, kejilagi jitu, orang berkedok yang bergolok itu kontan tertembus lehernya, tali laso yang sempat dilemparkan tadi pun tepat menjerat tubuhnya. Orang berkedok yang menyergap tadi baru saja berdiri dan pukulan Intiong pun sudah menyambar tiba bagai gugur gunung dasyatnya. Keruan orang itu tidak berani menangkis, ia melompat mundur dengan muka pucat. Cepat si kakek menyerang dari belakang, pukulannya membawa angin berbau wanyir, segera ia cengkeram pundak Intiong. Ketika Intiong merasa pukulannya akan merobohkan musuh, tiba-tiba pundak terasa sakit, cepat ia mendak ke bawah sehingga pukulannya agak menceng, namun tetap mengenai lawan, hanya tenaganya agak berkurang. Walaupun begitu orang itu pun hampir tidak mampu bangun lagi. Intiong lantas melompat ke samping, ia tidak sempat menyusuli serangan kepada orang berkedok yang kena pukulannya itu, Lebih dulu ia memeriksa keadaan kengbeng. Si kakek mendengus, segera ia pun menyeret kawannya yang terluka itu dan menerjang keluar kemah. Kengbeng sendiri sudah melepaskan diri dari jiratan tali, ia sudah berdiri dengan tertawa, katanya, sungguh sangat berbahaya. Tidak apa-apa bukan tanya L.N. Tiong. Ya, tidak apa-apa, jawab kengbeng. Coba tanggalkan sepatumu dan buka juga kaos kaki, biar ku periksa telapak kakimu, kata L.N. Tiong. Buat apa tanya kengbeng dengan muka merah. Dahulu aku pernah terluka oleh pukulan berbisa anghoat Yeau Liong, waktu itu engkau yang merawatku, maka sekarang giliranku yang akan merawatmu. Masa kakiku terpegang dari luar sepatu juga bisa terluka, tanya kengbeng dengan sangsi. Ia coba membuka sepatu dan kaos kaki, ternyata benar di bagian telapak kaki ada toh merah sebesar gobang. Sungguh hamat liai, untung teraling oleh sepatu, ucapin Tiong. Ia lantas menggunakan pedang kengbeng dan menggores satu lingkaran di sekeliling toh merah itu, darah berbisa dipencet keluar, lalu diberi obat luka. Katanya, hendaknya kamu mengasuh dulu, coba bagaimana lukanya sampai besok nanti kuobati lagi. Kera bicara intiong seperti urusan biasa saja, padahal dalam hati ia sangat khawatir. Soalnya obat luka yang diberinya bukan obat yang mujarak melainkan obat luka yang biasa digunakan prajurit di medan perang, ia khawatir kalau terlambat diobati, bukan mustahil luka kengbeng itu akan meradang dan akhirnya membuat kaki cacat selamanya. Namun kengbeng sendiri seperti tak acuh saja, ia justru merasa terhibur dan gembira, ia sangat terharu atas perawatan intiong yang penuh perhatian itu. Tanpa terasa timbul pikirannya, dibandingkan Tio Tan Hong, meski dia ini agak lebih kasar, tapi ketulusan hatinya kepadaku jelas tidak kurang daripada perhatian Tio Tan Hong terhadapin Lui. Dengan tertawa ia lantas berkata kepada intiong, sudahlah, jangan cuma memperhatikan diriku saja, engka sendirikan juga tercengkeram sekali oleh tua bangka itu. Aku memakai jaket pelindung dan tidak beralangan, kata intiong, lalu ia membuka jaket yang dimaksud, ternyata jaket itu terobek sebagian, untung kulit daging tidak terluka. Kengbeng menjulur lidah, katanya, liai amat orang ini, jelas dia terlebih hebat daripada musuh yang menyergapku itu. Pengah bicara beberapa prajurit perempuan sudah berhasil memadamkan api yang menjilat kemah. Selang sebentar lagi suara pertempuran pun meredah, hanya denging panah di udara masih berseliwaran di sana-sini. Lapor intiong, akhirnya musuh dapat dihalau, demikian masuk seorang jago pengawal memberi laporan. Apakah musuh sudah mundur semua tanya intiong. Agaknya mereka masih berjaga di tempat ketinggian di sekitar. Sini dan terkadang menghujani anak panah kepada kita, tapi tidak. Berani menyerbu lagi, tutur jago pengawal itu. Serbuan mereka gagal, mungkin sekarang mereka bermaksud mengepung kita agar mati kelaparan dan kehasan, kata intiong. Maka kalian harus berjaga dengan lebih hati-hati, jangan lengah sedikitpun. Adakah kawan kita yang terluka? Hanya dua orang terluka panah, tutur pengawal itu. Seorang lagi terluka golok, semuanya tidak parah. Bawa mereka ke dalam kemas ini, biar prajurit perempuan di sini membalut luka mereka. Ujarin tiong, ketiga belas jago pengawal yang dibawain tiong itu adalah jago istana kelas tinggi. Semuanya gagah perkasa dan satu sanggup melawan seratus. Sebab itulah kerugian yang dialami mereka boleh dikatakan sangat minim. Begitulah kawanan prajurit perempuan itu sibuk bekerja. Barah saja beberapa orang luka dibalut, terdengar pengawal datang melapor lagi. Musuh menyalakan api unggun di atas bukit dengan asap tebal menjulang ke langit. Entah apa sebabnya? Belum lenyap suaranya, kembali terdengar suara tiupan tanduk yang ramai bergema di angkasa. Meski ramai bunyi suara trompet, namun tidak ada musuh yang menyerbu. Celaka seru L.N. Tiong. Mereka menyalakan api unggun dan meniup trompet, tentu mereka sedang mengumpulkan bala bantuan, mungkin sebelum fajar tiba akan terjadi pertempuran sengit lagi. Segera ia mengatur siasat dan menyuruh anak buahnya menempati pos masing-masing seperti semula, dua orang satu regu dan tersebar di sekeliling kemah. Setelah bergema sekian lama, suara trompet musuh lalu berhenti, hanya asap yang menebar tertiup angin, suasana sunyi senyap di luar. In Tiong coba memeriksa keadaan Ciam Tai Keng Heng, tanyanya, apakah agak baik? Jauh lebih baik, jawab Keng Beng, tiba-tiba ia menambahkan, tampaknya kawanan bandit itu bukan penjahat biasa. Adakah sesuatu yang kau lihat? Tanya In Tiong. Jika mereka adalah kaum bandit biasa yang bertujuan memegal, tentu mereka tidak perlu pakai kedok segala, kata Keng Beng. Apakah kau kira mereka orang Mongol? Tanya In Tiong. Jangankan Yasian tidak berani sembarangan bertindak begitu, ketiga orang yang kita binasakan itu pun sudah kusuruh periksa, semuanya orang Han. Jika begitu, untuk apa mereka mesti pakai kedok? Di wilayah Mongol ini mengapa terdapat kawanan bandit bangsa Han? Bekernyik juga kening In Tiong, katanya tiba-tiba, mungkin mereka khawatir dikenali kita. Orang yang melukaimu itu rasanya sudah pernah kulihat, cuma aku tidak ingat lagi di mana dan siapa dia. Coba ingat-ingat lagi, pinta Keng Beng. Setelah berpikir sejenak, mendadak In Tiong berseru, Aha, ingatlah sekarang. Agaknya pernah kulihat waktu bertanding berebut conggoan di kota Raja dahulu. Cuma waktu itu orang yang ikut bertanding sangat banyak, aku pun tidak pernah bertarung dengan dia, maka tidak ingat siapa dia sebenarnya. Setelah berhenti sejenak, dengan menyesal In Tiong menambahkan lagi, sayang tadi tidak kita tawan dia. Baru sampai di sini, sekonyong-konyong atap kemah seperti ditindih oleh sesuatu benda berat dan runtuh ke bawah. Keruan In Tiong terkejut dan melompat ke samping, dilihatnya atap kemah telah berlubang besar, sesosok tubuh terlempar ke bawah, siapa lagi diakalau bukan orang berkedok yang melukai ciam tai Keng Beng yang baru saja dibicarakan itu. Orang kosan dari mana yang bergurau dengan ku teriak In Tiong. Dari lubang kemah itu tiba-tiba melompat masuk lagi seorang sambil tertawa, Haha, sengaja ku tangkap bangsat itu bagimu, masa kau bilang aku bergurau denganmu? Sungguh Girang Keng Beng tak terkaptakan, ternyata pendatang ini adalah Tio Tan Hong. Metu In Tiong terbelalak dan tidak dapat bersuara lagi. Diam-diam ia harus mengakui kelihayan Tio Tan Hong yang datang pergi tanpa terduga serupa hantu saja. Boleh kau tarik kedoknya dan coba lihat siapa dia, kata Tan Hong kemudian. Orang berkedok itu seperti hiatu tertutup oleh Tan Hong sehingga terbanting di situ tanpa bisa berkutik. Waktu In Tiong menarik kedoknya, kiranya Soa Buki adanya. Ia masih ingat waktu bertanding berebut conggoan dulu, Soa Buki ini dikalahkan oleh murid kemenakan tipi Kim Wanyang bernama Liu Tianpeng. Waktu itu ia mengira orang cuma seorang calon biasa saja, siapa tahu dia adalah bandit besar yang malang melintang di tapal batas. Dengan Gusarin Tiong Lautas berkata, Tio Heng, silahkan kebuka hiat Sonia, akan ku periksa dia. Bala elantuan mereka sudah datang, juga ada bantuan jago kelas tinggi dan segera akan melancarkan serangan, mana ada waktu luang untuk kau periksa dia ucap Tan Hong dengan tertawa. Kengbeng tahu Tan Hong banyak tipu akalnya, Soa Buki juga dia yang menawannya, tentu anak muda itu banyak mengetahui seluk-beluk musuh, ia coba tanya, Tio To Ako, jumlah kita sangat sedikit. Mungkin sukar melawan jumlah musuh yang jauh lebih besar, untuk itu mohon engkau suka mengatur care yang paling baik. In Heng, kata Tan Hong, terpaksa ku lamar dan bekerja bagimu. Sekarang mau tak mau Ntiong juga sangat kagum terhadap Tan Hong, jawabnya segera, silahkan mengatur dan memberi perintah seperlunya. Kita harus mundur segera, kata Tan Hong. Di tengah kegelapan malam, kekuatan musuh juga belum diketahui dengan jelas, kita ada juga kawan perempuan, kalau mundur apakah tidak tambah berbahaya tanya Lu Tiong. Jangan khawatir, selah kengbeng dengan tersenyum. Tio To Ako pasti mempunyai pandangan yang sempurna. Ntiong diam saja. Segera Tan Hong mengatur, hendaknya kau taruh barang yang akan kau berikan kepada Raja Wat Z di atas seekor kuda, lalu suruh anak buahmu meninggalkan kuda yang lain dan ikut menerjang keluar bersamaku, ku jamin pasti takkan mengalami sesuatu apapun dan bahkan segera akan berjaya besar. Tentu saja Ntiong setengah percaya dan setengah sangsi, ia pandang kengbeng sekejap. Jangan khawatir bagiku, aku masih sanggup berjalan, kata si nona sambil melompat bangun. Ah, kiranya adik kengbeng terluka. Jika dapat berjalan boleh berjalan saja, nanti akan kuobati lukamu, kata Tan Hong. Ia suruh seorang prajurit perempuan memilih seekor kuda terbaik, kelapa kaki kuda dibalut dengan kain tebal, lalu semua barang bawaan mereka dimuat di atas kuda. Ntiong juga memerintahkan pengawal meneruskan perintahnya satu demi satu, tidak lama kemudian ke-18 jago pengawal itu sudah berkumpul, kemah dilipat, kawan yang luka dipanggul, diam-diam mereka mundur ikut Tio Tan Hong. Sebelum berangkat, Tan Hong menyuruh mereka sama menikam pantat kuda yang ditinggalkan itu. Karena kesakitan, kawanan kuda itu meringkik dan lari serabutan menuju ke garis persembunyian musuh dengan suara gemuruh mengejutkan. Di tengah malam gelap musuh mengira pihak Ntiong melancarkan serangan balasan, dengan gugup mereka siap menghadapi musuh. Pada waktu keadaan kacau itulah rombongan Tan Hong sudah menerjang keluar melalui sebuah jalan kecil di sudut barat, mereka berbaris satu-satu dan berjalan dengan hati-hati. Setiap orang itu berkepandaian cukup tinggi, kaki kuda dibalut kain tebal pula sehingga waktu berjalan tidak menimbulkan suara. Pula suasana kacau, jejak mereka tidak ketahuan musuh. Setelah berjalan sekian lama, Ntiong berkata dengan heran, mengapa jurusan sini tidak dijaga musuh. Jalan ini tidak ada jalan tembus, sebuah jalan buntu yang berbahaya, tutur Tan Hong dengan tertawa. Semula di sini dijaga belasan orang, tapi semuanya sudah kubereskan. Awas, jalan di bawah semakin curam. Batu padas di kedua tepi jalan semakin tajam dan penuh ketumbuhan berduri, dengan menggunakan pedang Tan Hong membuka jalan di depan sambil menuntun kuda dengan muatan itu. Rombongan mereka semuanya tangkas kuat, hanya sebentar saja sudah berada di garis luar persembunyian musuh. Malam gelap dan angin kencang, hanya beberapa titik bintang berkelip jarang di tengah cakra wala, di tengah kegelapan sukar melihat keadaan di depan, hanya dirasakan di situ adalah padang rumput yang luas, seperti terletak di selat antara dua gunung. Inti Hong mengembus nafas lega, katanya, kita sudah dapat menerjang keluar, tapi kera kita ini hanya dapat mengelabui musuh untuk sementara tajam, di depan terulang pula gunung tinggi, dalam kegelapan apakah kita dapat melintasinya? Akhirnya kan tetap akan ketahuan musuh. Justru ingin ku pancing mereka ke sini, ucap Tan Hong dengan tertawa. Segera ia memimpin rombongan bersembunyi di tempat ketinggian. Selang tak lama, tertampak cahaya obor berderet laksana ular naga, benar juga kaburnya mereka sudah diketahui musuh sehingga melakukan pengejaran. Tan Hong membiarkan musuh sampai di padang rumput, mendadak ia bergelak tertawa, keras sekali suaranya hingga menggema angkasa lembah pegunungan. Di tengah kegelapan malam musuh tidak tahu rombongan Tan Hong bersembunyi di mana, mereka menubruk kian kemari tanpa menemukan sesuatu. Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan ngeri dan lolong kesakitan berjangkit di sana sini. Kiranya Tan Hong telah memberi perintah melemparkan batu untuk menghantam musuh. Di utas gunung dengan sendirinya banyak batu besar yang sukar didorong orang biasa, tapi anak buah intiong kebanyakan. Berpenaga kuat, begitu mendapat perintah serintah mereka menggelindingkan batu padas besar itu ke bawah. Di bawah api obor terlihat kawanan bandit sama bergelimpangan di padang rumput, ada yang terluka parah dan tidak sanggup bangun lagi. Ada yang ambles ke bawah dan meronta-ronta entah apa yang terjadi. Waktu intiong mengawasi dengan cermat, tertampak di padang rumput sana ada tanah lumpur yang bergolak serupa air menridih. Kiranya di bawah sana adalah sebuah rawa-rawa yang tertutup oleh kapu-kapu sehingga dipandang dalam kegelapan malam serupa sebidang padang rumput yang luas. Begitu ambles ke dalam rawa-rawa kawanan bandit itu tidak sanggup merangkak keluar lagi, malahan mereka terus diterjang oleh batu padas yang bertebaran dan atas, seketika banyak yang kepala pecah dan tangan patah dan akhirnya tenggelam ke dalam rawa. Intiong terkejut, kiranya rombongan mereka tadi menyusuri tepi rawa itu, apabila tidak dipimpin Tan Hang yang kenal keadaan setempat, dalam kegelapan mereka pasti akan kejeblos ke dalam rawa dan mengalami nasib serupa musuh. Sudahlah, ampuni mereka saja kata Kengbeng. Tan Hang lantas memberi perintah berhenti menghamburkan batu, katanya terhadap Intiong dengan tertawa, meski anak buah boleh diampuni, gembongnya harus diberi hukuman setimpal. Mari lali kita pergi menangkap satu dua orang mereka. Adik Kengbeng boleh tunggu sebentar di sini. Segera Tan Hang membawa Intiong berputar ke lereng gunung sana. Sementara itu kawanan bandit yang berhasil merangkak keluar dari benaman rawa sudah kocar kacir tidak keruan dan lari serabutan. Diam-diam Tan Hang dan Intiong merunduk ke sana, terlihat si kakek berkedok dan seorang kawannya mengawal di belakang sembari membentak-bentak agar kawanan bandit lekas berkumpul lagi. Serentak Tan Hang berdua melompat keluar, langsung pedang Tan Hang menusuk di kakek berkedok. Namun kakek itu sempat mengelak, cepat pula ia balas menghantam. Siapa tahu gerakan Tan Hang terlebih cepat dan seperti sudah dapat menduga kera bagaimana lawan akan menghindar. Ujung pedangnya bergeser dan tepat menusuk pundak lawan. Dengan sendirinya pukulan si kakek mengenai tempat kosong dan tahu-tahu pundak kesakitan, ia kehilangan imbangun badan dan jatuh terjungkal. Sekali raih Tan Hang mencengkeram leher baju orang dan diangkat serupa alang mencengkeram anak ayam. Sementara itu Hang Leong juga menubruk ke arah orang berkedok yang lain, sekali hantam tepat mengenai sasarannya, tapi rasanya serupa mengenai kulit kering, orang itu cuma bergeliat dan tidak jatuh. Kiranya orang itu memakai baju kulit badak pelindung badan, pukulan Intiong hanya menggetar robek baju kulit saja, namun pukulan Intiong yang lain lantas menyusul. Orang itu mendengus, kedua jarinya balas menyodok pinggang Intiong, berbareng tangan yang lain menangkis pukulan Intiong. Serangan balasan ini sangat cepat lagi lihai, terpaksa Intiong melompat mundur, kesempatan ini segera digunakan orang itu untuk kabur. Setelah berhasil menawan si kakek dan membalik ke belakang, kebetulan Tan Hang berhadap Pau dengan pelari ini. Mendadak orang itu menghantam, tapi Tan Hang menyodorkan tubuh si kakek untuk menangkis sambil menggeser ke samping. Maka terdengarlah jeritan si kakek serupa babi disembelih dan tersinggipuh suara teriakan melengking si orang berkedok yang kabur itu. Tan Hang terbahak-bahak, waktu ia periksa si kakek, ternyata dia jatuh semapu terpukul kawannya sendiri. Sambil menuding bayangan orang yang kabur tadi Intiong berkata, ilmu silat orang itu sangat tinggi, mungkin dia yang paling lihai di antara semua orang yang menyerbu malam ini, kenapa Tioheng membiarkan dia kabur? Yang pantas ditangkap harus ditangkap, yang perlu dilepas biar dilepas, kata Tan Hang. Tentang orang ini, ku kira biarkan dia kabur saja lebih baik. Intiong merasa kurang senang karena Tan Hang sengaja main teka teki, tapi juga sangsi ada kemungkinan orang mempunyai rencana tertentu, maka ia tidak tanya lebih lanjut. Segera mereka kembali ke tempat tadi. Melihat pergi datang mereka begitu cepat, Keng Beng memuji, sungguh cepat amat. Nah, malam ini pasti aman dan biarkan mereka tidur nyenyak, kata Tan Hang. Adapun kita masih ada sedikit urusan yang perlu diselenggarakan. In Heng, sekarang boleh kau buka kantor dan memeriksa perkara. Segera ia suruh orang memasang tenda, lalu masing-masing boleh pergi mengasuh. Ia sendiri bersama Intiong dan Keng Beng membawa si kakek berkedok ke dalam kemah, mukanya disembur air dingin supaya siuman. Tan Hang sudah menduga siapa kakek itu, maka begitu kedoknya ditarik. Benar juga, dia memang benar ayah Soa Buki, yaitu Soa Tiu. Hektometer, jadi kau memang hianat dan menjual negara, seratus kali mati pun tak dapat menebus dosamu, jengek Tan Hang. Kejadian malam ini memang sudah kuduga sebelumnya, kalau tidak, bukankah di antara kedua negara akan perang lagi akibat perbuatanmu ini? Intiong juga lantas membentak, ada permusuhan apa antara utusan Kerajaan Beng dengan kalian, mengapa kalian hendak membunuh kami? Ayo lekas mengaku saja terus terang jika tidak ingin merasakan siksaan. Sama sekali aku tidak bermaksud membunuh kalian, juga tidak berniat menjangkitkan peperangan di antara negara, teriak Soa Tiu. Jika begitu mengapa kamu membawa pasukan dan menyergap kami? Tanya Intiong. Ini-ini, Soa Tiu gelagapan. Hektometer, kau mau mengaku atau tidak jengek Tan Hang? Dengan dua jari ia tutup pelahan di bawah iga Soa Tiu, kontan Soa Tiu merasa seakan-akan sekujur badan ditusuk beribu jarum, sakitnya tidak kepalang, terpaksa ia meratap, ampun, baiklah akanku katakan. Tan Hang menepuk pelahan hiat sup lepas sehingga rasa sakit Soa Tiu lenyap, ia mengancamnya, harus bicara sebenarnya, bohong sedikit saja boleh kau rasakan lagi kelihayanku. Apa layar, ku lakukan ini semuanya atas perintah Yasian, kata Soa Tiu. Intiong terkejut, apa katamu? Yasian yang menyuruhmu berbuat demikian? Ah, omong kosong belaka. Maksud, Yasian minta kami menculikmu, kemudian ia pura-pura mengirim pasukannya untuk membebaskanmu, dengan demikian engkau akan merasa utang budi padanya dan terjeblos dalam cengkaramannya, tutur Soa Tiu. Seketika Intiong tidak dapat mengerti maksud tujuan Yasian itu. Dengan tertawa Tan Hang berkata, sungguh keji tipumu selihatnya, boleh dikatakan sekali timpuk tiga burung. Pertama, lebih dulu ibawamu sebagai duta kerajaan Beng diruntuhkan dulu, supaya engkau kehilangan muka. Ya, lalu dia yang menyelamatkanmu, bila engkau berada dalam cengkaramannya berarti engkau adalah tawanan, maka apa yang kau katakan tentu kurang berbobot lagi, tukas kengbing. Dengan begitu, pada waktu perundingan perdamaian tentu dia akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan, sambung Tan Hang. Dan kalau dia mengemukakan syarat yang menghina, karena engkau berada dalam cengkaramannya, tentu tidak mampu bicara keras lagi. Setelah direnungkan, In Tiong merasa apa yang diuraikan mereka itu memang masuk di akal, diam-diam ia menyesali otak sendiri yang bebal dan tidak secerdas Tan Hang dan Kengbeng. Lalu Tan Hang tanya Soa Tiu lagi, pasukan yang dikirim Yasian berjanji akan bertemu dengan kalian di mana? Di lembah gunung depan sana, jawab S0A Tiu. Tan Hang tersenyum, katanya, ya, pengakuanmu memang tidak dusta. Baiklah, kematianmu kuampuni. Ia tepuk dua kali di tubuh orang, tulang pundak Soa Tiu dihancurkannya sehingga selama hidup Soa Tiu tidak mampu menggunakan kungfunya lagi, biarpun menguasai ilmu pukulan berbisa juga tak dapat mengenas lagi. Kemudian ia angkat Soa Buki dan ditindaknya dengan Kera yang sama, lalu kedua orang digusur keluar kemah dan membiarkan mereka kabur mencari selamat. Dan Kera bagaimana harus kita hadapi pasukan Wat Zee besok tanya In Tiong. Boleh kau tidur saja yang nyonyak, kata Tan Hang dengan tertawa. Kumpulkan saja tenagamu untuk menghadapi musuh besok. Pendek kata pasti takkan membuat malu padamu. Perhitungan Tio Toa ko sungguh sangat tepat, sungguh sukar ditandingi siapapun, ujar Kengbeng. Mengapa segala urusan seakan-akan sudah kau ketahui sebelumnya, memangnya engkau dapat meramal segala hal yang belum terjadi? In Tiong sendiri juga banyak tanda tanya yang ingin minta penjelasan kepada Tio Tan Hang. Sudahlah, rahasia silam tidak boleh kubeberkan, ucap Tan Hang dengan tertawa. Sekarang pergilah kalian mengasuh, esok pagi segalanya akan ku beritahu kepada kalian. Dengan kesal selagi In Tiong hendak pergi tidur, tiba-tiba Tan Hang berkata pula kepadanya, Eh, hampir saja ku lupakan sesuatu, silakan tunggu sebentar. Bagaimana kakimu, adik Kengbeng? Nona itu coba berjalan beberapa langkah, katanya, rasanya masih belum kuat. Lalu ia menggulung kaki celana. Wah, bengkak, seru In Tiong terkejut. Tan Hang, bukankah kau bilang dapat menyembuhkan dia? Betul, cuma harus dilaksanakan oleh mu, jawab Tan Hang. Sambil mengeluarkan sebatang jarum dan menambahkan, boleh kau tusuk Yang Coan Hiat pada tungka kakinya, lalu menusuk lagi dua kali pada Hang Bwe Hiat di betisnya, esok pagi bengkaknya pasti lenyap. Engkau tidak perlu cemas, biar kuajarkan pula care pengobaran dengan tusuk jarum. Kemudian ia memberi contoh praktis dengan keterangan seperlunya, katanya pula, hawa di negeri ini kurang cocok buat kita, banyak orang sakit tencok. Care, tusuk jarumku ini selain dapat menyembuhkan salah urat dan kelumpuhan, untuk menyembuhkan kaki pincang juga sangat mujarab, ku harapin Hang suka mempelajarinya dengan seksama. Diam-diam Min Tiong tidak mengerti, kan Kengbeng tidak pincang, buat apa banyak cerita ia merasa kesal karena Tan Hang banyak omong, dengan tak acuh ia menjawab, biarlah ku pelajari lain hari saja. Tapi harus kau pelajari pesan Tan Hang pula. Ah, ku tahu engkau merasa repot bukan? Baik, biar ku berikan resep rahasianya secara lengkap. Adik Kengbeng, harus kau awasi dia supaya belajar tekun. Lalu ia mengeluarkan sejilid buku dan merobek bab yang berisi pelajaran kaki pincang dan sebagainya, secara paksa ia serahkan kepada In Tiong. Hal ini membuat In Tiong tidak mengerti. Kengbeng cukup cerdik, melihat Tan Hang berkeras memberikan kitab pengobatan itu kepada In Tiong, ia menduga pasti di balik urusan ini ada alasannya. Jika Tioto aku bermaksud baik, boleh kau terima saja, katanya dengan tertawa. In Tiong paling menurut kepada perkataan Ciam Tai Kengbeng, maka diterimanya buku pemberian Tan Hang itu dengan tetap merasa heran. Baiklah, boleh kau sembuhkan kaki adik Kengbeng, aku tidak mengganggu kalian lagi, kata Tan Hang dengan tertawa sambil melangkah pergi. Esoknya pagi-pagi Tan Hang sudah membangunkan In Tiong dan bertanya, bagaimana keadaan luka adik Kengbeng? Ilmu tusuk jarum ajaranmu itu sungguh sangat manjur, tuturin Tiong dengan tertawa hanya setengah jam saja setelah tusuk jarum ku lakukan segera diadapat berjalan seperti biasa. Jika begitu, marilah sekarang juga kita berangkat, kata Tan Hang. Malahan masih banyak permainan menarik yang akan terjadi lagi nanti. Tentu saja In Tiong tidak habis mengerti apa pula yang telah diatur Tan Hang, terpaksa ia menurut saja. Di antara ke-18 jago pengawal yang datang bersama In Tiong, tiga di antaranya terluka ringan dalam pertempuran semalam, maka semua nfa masih dapat menunggang kuda. Kawanan bandit anak buah Soatiu ada sebagian terbenam di rawa-rawa dan sudah binasa tenggelam, banyak kuda berkeliaran. In Tiong menyuruh anak buahnya memilih belasan ekor kuda itu, barisan mereka lantas meninggalkan lembah pegunungan itu. Baru saja mereka keluar dari lembah lantas terdengar di kejauhan ada lari barisan kuda, sayup-sayup terdengar pula suara teriakan ramai. In Tiong merasa heran, aneh, serupa pasukan yang lari karena kalah perang. Tan Kong tertawa, katanya, memang permainan menarik segera akan naik pentas, boleh kau tunggu dan lihat saja. Setelah membelok ke kaki gunung sana, tiba-tiba debu mengepul tinggi di depan, sepasukan tentara Mongol tampak muncul, jumlahnya cuma 20-30 orang, semuanya kenodoran, barisan pun kacau, jelas habis mengalami kekalahan di medan perang. In Tiong merasa heran, dilihatnya seorang perwira Mongol di bagian depan memberi hormat kepadanya dan menyapa, Insusin, penduka Dutain, berkunjung ke negeri kami, maaf jika kami tidak mengadakan penyambutan selayaknya. Siapa kalian ini? Tanya In Tiong. Kami ditugaskan oleh Tai Su agar menyongsong kedatangan Insusin ke kota raja, tutur perwira itu. Aha, kiranya Tio Kong Chu juga hadir di sini, sungguh sangat bagus. Perwira ini tak lain tak bukan adalah jago nomor satu di bawah Yasian, yaitu Ogito. Melihat Tan Hong berada di sini, mau tak mau sikapnya kelihatan kikuk. Tan Hong tersenyum, katanya. Penyambutan Tai Su kalian sungguh sangat baik. Mendedah ia larikan kuda ke depan, sekali merayah, seorang perwira di samping Ogito telah dicengkeramnya dan diangkat. Perwira itu pun sangat liai, meski dicengkeram tanpa terduga dan badan terapung, kedua kakinya masih sempat menendang, namun sebelum mengenai sasaran hiatu kelumpuhannya sudah tertutup hingga tidak mampu berkutik lagi. Kejadian ini sama sekali di luar dugaan. Segera Ogito membentak, Tio Kong Chu, masa engkau bertindak tidak sopan begini? Tan Hong tak peduli, ia terus merobek baju perwira itu, dibelejati lagi baju dalam orang bagian punggung hingga kelihatan kulit badannya, tertampak di punggung orang itu terdapat huruf cat atau bandit, huruf bekas pukulan sehingga tidak rajin, namun cukup jelas terbaca. Hehehe, siapa yang tidak sopan tanya Tan Hong dengan terlawah. Tentu kau pun kenal huruf Han ini. Hah, untung ku beri tanda dulu. Lalu ia lemparkan perwira itu ke samping dan cepat ditangkap oleh jago pengawal pengiring Intiong. Insusin, ucap Tan Hong pula. Keparat inilah bangsat berkedok yang lolos semalam namanya Mohi Han, dia juga jago andalan Yasian. Boleh kau jaga dia dan serahkan kepada Yasian nanti, Ogito mengerang murka, ia lolos golok terus membacok. Cepat Tan Hong menangkis dengan pedang. Setelah bergebrak beberapa jurus, mendadak Tan Hong terbahak dan berkata, Haha apakah belum cukup membuatmu kapok pengalaman semalam? Kamu ingin jatuh di tangan musuh taisu kalian atau jatuh di tanganku? Ogito melengak, ucapnya, kiranya kejadian semalam adalah gara-gara permainanmu. Dengan gemas golok lantas membacok, nyata ia menjadi nekat dan ingin mengadu jiwa. Diam-diam Tan Hong mengerahkan tenaga dalam, pedang terus balas menbasam lil menangkis, kreng begitu kedua senjata beradu, golok Ogito yang tebal itu kutung menjadi dua. Cepat Ogito putar kuda dan naat kat langkah seribu. Hektometer, masakah kau mau kabur begitu saja ejek Tan Hong dengan tertawa dingin? Boleh kau lihat, siapa itu yang datang? Terdengar kuda meringkik di depan sana disertai derap lari kuda yang cepat, dipandang dari jauh tampak segulung bayangan putih seakan-akan melayang tiba, hanya sekejap saja sudah mendekat. Aha! Koko segera kengbeng berteriak girang. Kiranya pendatang ini adalah ciam tai biat beng, kuda tunggangannya adalah ciao ya sai cuma milik Tio Tan Hong. Keruan Ogito ketakutan setengah mati, baru saja ia sempat berteriak, ciam tai chiang kun tahu-tahu ia sudah kena di jotos. Oleh ciam tai biat beng dan kontan terjungkal ke bawah kuda. Pada waktu pasukan ya siang mengetung tempat kediaman Tio Chong Chiu, cukup banyak ciam tai biat beng dibuat gemas oleh lagak Ogito. Sekarang dia sudah melepaskan kedudukannya sebagai perwira watze, ia tidak perlu lagi tunduk di bawah perintah Ogito, maka sekaranglah saatnya ia melampiaskan gemasnya. Sisa pasukan Ogito masih ada likuran orang, semuanya kenal ciam tai biat beng adalah jago nomor satu di negeri watze, sekali digertak biat beng, beberapa orang jatuh terperosot dari kudanya saking takutnya, sisanya lekas kabur. Ciam tai biat beng meringkus Ogito dengan erat, selagi keng beng hendak mengajak bicara padanya, tiba-tiba tertampak debu mengepul tinggi lagi di depan. Intiong menjadi khawatir, wah, masa ya siang begitu nekat, berani mengirim pasukan besar kes ini? Ini bukan pasukan ya siang, ujar ciam tai biat beng dengan tertawa. Sejenak kemudian pasukan itu sudah mendekat, Setelah diperkenalkan ciam tai biat beng, kiranya pasukan ini terdiri dari salah satu kelompok suku bangsawat ze yang dipimpin seorang kepala suku. Kepala suku tua kelompok ini telah dibunuh oleh Yasian dan kepala suku yang sekarang dipaksa memihak Yasian. Sampai akhir-akhir ini Yasian berebut kuasa dengan Aji, dengan sendirinya kelompok suku ini berontak dan memihak Aji. Anak buah yang dibawa Ogito sebenarnya berjumlah 500 orang, semalam mereka disergap oleh kelompok suku ini dan hampir tersapu bersih. Dua-tiga puluh orang yang lolos tadi sekarang juga telah ditawan oleh mereka. Begitulah setelah berbicara barulah Intiong tahu duduknya perkara. Rupanya ketika Tio Tan Hong dan ciam tai biat beng menuju ke selatan untuk menyongsong kedatangan misi perdamaian yang dipimpin Intiong, di tengah jalan mereka pergoki gerakan pasukan yang dipimpin Ogito ini. Malamnya Tan Hong coba menyelidiki perkemahan musuh dan diketahui Ogito sedang berunding dengan Soat Tio, Ogito menyampaikan perintah rahasia Yasian dan menyuruh Soat Tio. Menculik utusan Tiongkok, lalu Ogito akan muncul lu untuk menolongnya. Waktu itu Tan Hong sedang sedih tidak mampu menghadapi musuh yang berjumlah banyak, ia berunding dengan ciam tai biat beng, dan diketahui kelompok suku yang tinggal berdekatan adalah musuh Yasian, segera ia mengatur tipu akal, Tan Hong sengaja memancing pasukan Soat Tio dan dijebloskan ke rawa-rawa, sedang ciam tai biat beng mendatangi kepala suku itu dan membujuknya mengirim pasukan untuk membantu. Dengan kerjasama begitu ternyata telah membawa hasil yang memuaskan. Adapun Mohi Han memang sekomplotan dengan Ogito, dia datang hendak membantu Ogito ketika pertama kali Soat Tio gagal menyergapi Intiong. Tak terduga ia kena dipukul satu kali oleh Intiong sehingga meninggalkan bekas luka serupa tulisan di punggung. Sekarang Tan Hong menangkapnya dan membongkar rahasia komplotan mereka, karena buktinya tak sehingga mereka tidak dapat menyangkal. Begitulah setelah kepala suku itu bertemu dengan Intiong, kedua pihak saling memberi hata, yaitu saling tukar tanda metu sejenis sapu tangan sebagai penghormatan, kedua pihak pun sepakat, selain Ogito dan Mohi Han dibawa pergi oleh Intiong, tawanan lain dan senjata serta kuda boleh diambil oleh kelompok suku itu. Setelah menang perang, sekarang mendapat hadiah ratusan kuda dan banyak senjata, kepala suku itu sangat senang dan berulang mengucapkan terima kasih, lalu kedua pihak berpisah. Rombongan El N.Tiong meneruskan perjalanan. Sementara itu sudah dekat Lohor, cahaya matahari gelang-gemilang, hawa dingin lenyap sama sekali, semangat Intiong menyala, katanya kepada Tan Hong, semalam berkat bantuanmu. Ya Sian bermaksud memberi pukulan dulu padaku, siapa tahu ia sendiri kecundang dan kelemahannya dapat kita pegang. Tan Hong hanya tersenyum tanpa menjawab. Into aku, kata Ken Beng, semalam engkau memimpin pertempuran dengan mantap sehingga kita sama terhindar dari malapetaka, jasamu sendiri tidaklah kecil. Lalu ia larikan kudanya berjajar dengan Intiong. Melihat kelakuan Ken Beng itu, diam-diam biat Beng tertawa, kiranya genduk ini telah mendapatkan pilihan buah hati. Melihat kemesraan Ken Beng dan Intiong dan teringat kepada pengalaman Tio Tan Hong yang kecewa, diam-diam ia berduka bagi seng majikan muda. Tan Hong sendiri juga murung. Sebaiknya Intiong sangat bergeirah, tiba-tiba ia tanya, eh, di mana adik Lui? Mengapa tidak datang bersamamu? Apakah dia tertinggal sendirian di kota Raja Wat Zesana? Tan Hong termangu sejenak, sekuatnya ia menahan gejolak perasannya, jawabnya dengan hambar, ya, dia tidak ikut kemari, ia pulang menjenguk ibunya. Ah, apakah ibuku masih hidup baik-baik seru Intiong girang? Kabarnya ayahmu juga sudah pulang, tukas ciam tai biat Beng. Intai Jin, sekali ini segenap keluarga kalian akan berkumpul kembali dengan baik, sungguh selamat dan bahagia. Apa betul saking kegirangan Intiong berteriak, tidak keras. Tentu saja betul, cuma tiba-tiba biat Beng melihat Tan Hong, memberi kedipan metu padanya, seketika ia urung bicara. Cuma apa tanyain Intiong, cuma perjalanan amat jauh, entah mereka sempat kemari dan bertemu denganmu atau tidak, kata biat Beng. Meski aku harus tinggal lebih lama beberapa hari di kota Raja Wat Zesana juga inginku tunggu dan bertemu dengan mereka, ucapin Intiong dengan tertawa. Ketika melihat sikap Tio Tan Hong acuh-ta'acuh, Intiong rada kurang senang, pikirnya, ya, antara keluarga In kami dan keluarga Tio mereka memang musuh turun-temurun, tentu saja ia tidak senang mendengar ayahku masih hidup. Ai, jiwa orang ini ternyata sangat sempit. Tapi juga ada baiknya, dengan demikian aku pun takkan bertambahan beban batin, sebab adik Lui terpaksa akan berpisah juga dengan dia. Sebenarnya, setelah mengalami macam-macam kejadian ini, rasa dendam dan benci Intiong terhadap Tio Tan Hong sudah banyak berkurang, bahkan boleh dikatakan dia tidak lagi memandang Tan Hong sebagai musuh. Hanya saja ia belum dapat melupakan permusuhan antar keluarga, maka masih tetap tidak setuju In Lui berjodohkan Tan Hong. Begitulah setelah perjalanan belasan hari tanpa terjadi sesuatu, akhirnya rombongan mereka sampai di luar kota Raja Watze. Intiong menghentikan kudanya, memandangi kota itu dari jauh, terharu sekali perasaannya. Terbayang olehnya masa kecil sendiri pernah hidup sengsara di kota Raja itu, sekarang dia datang kembali dalam kedudukan sebagai duta yang agung, sungguh ia tidak tahu kedatangannya ini harus dibuat bergirang atau mesti berduka. Tiba-tiba terdengar dentu meriam tiga kali, pintu gerbang kota terbentang lebar, rupanya Raja Watze sudah menerima berita tentang kedatangan duta Tiongkok, maka mengutus wakilnya menyambut keluar kota. Yasian juga mengiring morangnya ikut menyambut, ketika tidak melihat Ogito ikut mengiringi Intiong bersama pasukannya, mereka sangat heran. Tentu saja mimpi pun tidak inereka duga bahwa Ogito dan Mohihan sekarang sudah menjadi tawanan dan tersekap di kolong kereta yang sempit. Adapun Tio Tan Hong dan Ciam Tai Biat Beng segera menyingkir pergi begitu mendengar dentu meriam, mereka pulang ke rumah melalui pintu kota jurusan lain. Yasian sendiri lagi tidak tentram menanti kedatangan utusan Kerajaan Beng. Ketika ia mendapat laporan tentang tibanya Intiong bersama rombongannya dalam keadaan baik dan tiada tanda mengalami gangguan, sebaliknya Ogito dan pasukannya tidak tampak bayangan seorang pun. Tentu saja Yasian terkejut dan juga bingung. Ia heran, kepandayan Ogito dan Mohihan sangat tinggi, orangnya juga cerdik, apalagi membawa anak buah 500 orang, mustahil bisa gagal. Umpama gagal tentu juga ada 1-2 orang dapat lolos untuk menyampaikan kabar, masa seorang pun tidak dapat lolos pulang dan sama sekali tiada berita lanjutannya. Apakah utusan Beng ini memang malaikat sakti yang tak terkalahkan? Begitulah Yasian tidak habis mengerti, semalaman ia tidak dapat tidur nyenyak. Esok paginya ia mengiring morang ke Wisma Tamu Agung dan mengundang Duta Kerajaan Beng berkunjung ke Istana Perdana Menteri. Yasian adalah Perdana Menteri Kerajaan Watze, juga memberi mandat kepada diri sendiri selaku utusan berkuasa penuh dalam perundingan perdamaian ini, menurut tata cara kenegaraan, Intiong harus melakukan kunjungan kehormatan kepadanya. Maka dengan membawa 4 pengiring dan sebuah kereta Intiong mengunjung Yasian. Sejak pagi Yasian sudah menunggu, sampai dekat Lohor barulah mendapat laporan bahwa utusan Beng sudah tiba bersama sebuah kereta. Diam-diam Yasian merasa sanksi, ia pikir apakah orang membawa hadiah sekereta penuh, jika demikian tentu hadiah yang dibawa ini berbentuk besar dan berbobot berat. Ia lantas membuka ruangan tengah, pengawal berbaris di dekat pintu, Tamu Agung disilakan masuk. Intiong memang gagah perkasa, ia melangkah tegap di tengah kedua barisan jago pengawal Perdana Menteri, dengan sikap anggun ia masuk ke ruangan pendopo itu. Begitu berhadapan, Yasian melenggong. Ia merasa wajah orang seperti sudah pernah dilihatnya entah di mana. Sesaat itu bayangan seorang utusan Beng yang lain tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Itulah kejadian 30 tahun yang lalu mengenai Ncing, yang pernah dibuang dan disuruh anggun kuda selama 20 tahun, bayangan orang tua yang angkuh, teguh dan pantang tekuk lutut itu pada hakikatnya serupa benar dengan anak muda dihadapannya sekarang. Sehabis beramat tamah, Intiong mempersembahkan hadiah yang dibawahnya, yaitu tidak lain daripada batu kemala dan mutu manikam sebagai tanda hormat. Ketika Yasian tanya nama dan tahu utusan ini juga Sien, ia terkejut, serunya dengan tertawa, haha, sungguh sangat kebetulan, duta pada 30 tahun yang lalu itu pun Sien. Malahan ada lagi yang terlebih kebetulan, kata Intiong dengan tertawa. Duta 30 tahun yang lalu itu adalah si kakek, 30 tahun kemudian yang menjadi duta adalah cucunya. Mohon tanya Taisu, bukankah kejadian ini pun harus dijadikan cerita menarik? Air muka Yasian berubah hebat, ucapnya dengan kikuk, haha, betul, betul, cerita menarik. Jelas dia kelihatan gugup dan serba salah. Intiong sangat senang, segera ia menambahkan, sebelum berangkat sebagai duta, lebih dulu aku sudah belajar kero mengangon kuda, bila mana perluku siap untuk tinggal berapa lamapun di negeri ini. Yasian tambah kikuk, cepat ia menjawab dengan menyengir, ah, Intai Jin memang pandai bergurau, haha. Sesudah berdehem, lalu ia menyambung lagi, sekali ini Intai Jin diutus ke negeri ini, maafkan jika kami tidak menyambut selayaknya. Perjalanan jauh Intai Jin ini tentu sangat lelah. Ucapan Yasian ini selain untuk membelokan pokok pembicaraan, maksudnya juga untuk memancing cerita Intiong kalau menemukan sesuatu dalam perjalanan. Intiong mendengus, ah, tidak apa-apa, cuma ketika memasuki wilayah negeri ini, terkadang keperguk beberapa penjahat kecil yang datang mengganggu. Yasian terkejut, ia pikir jika benar cuma beberapa penjahat kecil saja tentu bukan Ogito dan pasukannya. Cepat ia tanya, dimanakah kalian diganggu penjahat? Wah, petugas setempat lalai pada. Tugasnya ikut menjaga keamanan utusan negara sahabat, mereka harus dipecat dan mendapat ganjarannya. Ah, sudahlah, toh kami tidak mengalami sesuatu kerugian apapun, kata Intiong dengan tertawa. Justru aku pribadi membawa sedikit oleh-oleh yang tidak berarti dan inginku persembahkan kepada Tai Su. Yasian sangat senang, jawabnya, ah, kenapa Intai Jain pakai adat begini? Mohon Tai Su mengizinkanku suruh pengiring membawakan oleh-oleh di atas kereta itu ke sini, kata Intiong pula. Diam-diam Yasian pikir muatan kereta itu ternyata benar hadiah, tapi dapat diduga barang yang berat dan besar itu tentu bukan barang terlalu berharga. Namun apapun juga oleh-oleh dari negara besar, betapapun merupakan suatu kehormatan baginya. Sebab itulah dengan bangga dan senang ia lantas memerintahkan anak buahnya memberi bantuan untuk membawa hadiah yang dimaksud ke pendopong. Intiong tersenyum ketika empat pengiringnya menggotong dua buah karung besar ke dalam ruangan. Yasian mengira isi karung itu pasti hasil bumi Tiongkok yang jarang dicari, diam-diam ia mentertawakan Intiong yang membawa oleh-oleh sepele seperti itu. Ketika keempat orang pengiring Intiong itu membanting barang angkatannya ke lantai, mendadak dari dalam karung terdengar suara orang mengaduh. Waktu ikatan karung dibuka, dua manusia yang teringkus serat lantas terguling keluar. Satu di antaranya bertelanjang punggung dan terdapat bekas pukulan yang serupa tulisan. Inilah sedikit oleh-oleh yang tidak berharga, harap Taisu suka menerimanya dengan senang hati, kata Intiong kemudian. Tidak perlu dijelaskan lagi, kedua orang itu dengan sendirinya adalah Ogito dan Mohikan yang tertawan itu. Mereka sudah sekian lama tersekap di dalam karung goni, tentu saja kepala pusing dan matu berkunang-kunang, Ketika mendadak Hiatsu terbuka dan melihat cahaya, serem tak mereka melompat bangun, dan orang pertama yang mereka lihat adalah Yasian, mereka mengira orang sendiri yang menolongnya, serem tak mereka berteriak girang Taisu. Yasian sendiri juga terkejut, tapi dasar ia memang seorang licik dan licin, segera ia tahu duduknya perkara, seketika ia menarik muka dan membentak, Hektometer, jadi kalian berdua bangsa cilik ini yang telah mengganggu dutan negara sahabat. Ayo, lekas diringkus dan dirangket 300 kali dan masukkan penjara untuk diperiksa lebih lanjut. Keruan Ogito dan Mohihan terperanjat, mereka tidak tahu mengapa Yasian berbalik mencaci maki kepada mereka, terdengar kawanan jago pengawal sama membentak, lalu menyeret mereka masuk ke ruangan belakang. Kembali Intiong tersenyum, katanya, masih banyak urusan penting yang harus dikerjakan Taisu, hendaknya jangan marah bagi kedua bangsa cilik itu. Sebab itu pula kami berani lancang meringkus mereka ke sini. Air muka Yasian sebentar merah dan sebentar pucat, katanya, kedua bangsa kecil itu sungguh membuat malu, tentu akan kuberi hukuman berat. Intiong diam saja dan memandangnya dengan dingin tanpa menggubris apa yang diucapkan. Yasian sendiri tampak gugup. Maklumlah, Ogito berdua dikenal sebagai jago andalannya, malahan membawa pasukan 500 orang dibantu pula oleh Soatiu, tapi sekarang mereka telah dibereskan oleh Intiong secepat dan semudah itu, malahan tertawan hidup-hidup, tentu saja hal ini membuatnya bingung dan takut. Apalagi sekarang Intiong menatapnya dengan sikap kaku begitu, serupa seorang pesakitan berhadapan dengan hakim, keruan Yasian kebingungan. Setelah puas menyaksikan Yasian kehilangan muka, Intiong merasa sudah cukup membuat rikuh padanya, dengan tersenyum ia lantas bicara, warga setiap negara memang tidak seluruhnya baik, bila mana terdapat juga beberapa penjahat kecil kukira tidak perlu diharankan, maka ku harap Taisu tidak mempersoalkan lagi, marilah kita bicara urusan pokok yang lebih penting. Yasian merasa lega, jawabnya. Ucapan Intai Jin memang betul. Intiong mengeluarkan satu berkas dan disodorkan kepada Yasian, katanya, inilah konsep perdamaian kami, silakan Taisu membacanya. Konsep itu disusun oleh Ihkyam, isinya sangat sederhana, maksudnya tiada lain ingin saling hormat-menghormat dan menjaga wilayah masing-masing dan kedua pihak takkan serang-menyerang selamanya. Syarat ikutannya adalah bekas Kaisar Tiongkok yang masih ditahan di Wat Zhe supaya dipulangkan. Yasian membaca sekedarnya lalu diam saja. Sebenarnya ia pun sudah mempunyai konsep sendiri yaitu mencontoh syarat perjanjian yang diputuskan antara kerajaan dinasti Song dan kerajaan Liao dahulu, pihak yang diharuskan mengaku lebih rendah dan setiap tahun harus memberi upeti 300 laksatahil perak dan 5 laksatah gulung kain sutera, pokoknya ingin menarik keuntungan dari pihak lawan. Tak terduga olehnya rencananya yang muluk-muluk itu sekarang berbalik dipermainkan oleh pihak lawan. Ia menjadi lesu serupa ayam aduan yang sudah keok, konsep yang berada dalam saku tidak berani dikeluarkannya. Dengan seriusin Tiong lantas berkata, Tiongkok adalah negeri yang mengutamakan persahabatan, sekarang juga ingin bersahabat dan hidup damai berdampingan dengan negeri kalian. Mengenai kejadian yang sudah lalu tidak perlu dipikir lagi. Syarat perdamaian ini menguntungkan kedua pihak. Bila mana Taisu sanksi dan mengira Tiongkok dapat ditundukkan, jelas Taisu salah sangka besar. Ucapan intiong yang keras dan lunak ini membuat Ia Sian berpikir dua kali, diam-diam ia mengakui utusan ini jauh lebih liai daripada mendiang kakeknya, umpama ulur waktu lagi juga tiada gunanya. Apalagi Ia pun menguguhatirkan gerakan Aji yang tambah aktif, terpaksa Ia terima konsep Pintiong itu dan berjanji akan dirundingkan lebih lanjut setelah konsep itu dibaca dan dipelajari Raja Watzek. Perundingan berjalan lancar, tidak sampai 10 hari kedua pihak sudah setuju untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian. Hari kedua setelah perjanjian ditandatangani, pihak utusan Beng lantas membawa pulang Kaisar Kiitin yang tertawan itu. Waktu perundingan berlangsung, pernah Tan Leong mengirim berita kepada Intiong dan mengundangnya berkunjung ke rumahnya, namun Intiong masih teringat kepada permusuhan leluhur, meski ia sendiri tidak lagi dendam kepada Tio Tan Hong. Namun undangan tersebut tidak diterimanya, Tan Hong sendiri juga tidak berkunjung kepadanya. Malam sebelum utusan Beng berangkat pulang, Intiong merasa sangat bersemangat. Ia mondar-mandir di ruangan wismatamu dan tidak dapat tidur. Di suatu tempat lain juga ada dua orang sangat legairah dan tak dapat pulas. Mereka adalah Tan Hong dan ayahnya. Cuma perasaan antara mereka ayah dan anak juga tidak sama. Perasaan Tio Chong Chiu di samping bersemangat juga membawa rasa pedih. Saat itu mereka sedang bicara di taman bunga. Selama beberapa hari ini Tio Chong Chiu ibaratnya pohon yang kering, meski musim semi telah tiba, namun pohon kering ini tidak lagi bersemi, tiada daun hijau lagi. Ia menutup diri di kamar tidur, jangankan bicara dengan putra sendiri, terhadap urusan kedatangan utusan Beng sama sekali tidak mau tahu. Sikap diam yang tidak biasa ini membuat orang khawatir baginya. Mestinya Tan Hong hendak menemui Intiong, lantaran kemurungan seng ayah itu ia urung keluar rumah. Malam itu tiba-tiba Tio Chong Chiu memanggil Tan Hong dan mengajaknya bicara di taman. Di bawah cahaya bulan purnama Tio Chong Chiu menghela nafas dan berkata, kabarnya perjanjian perdamaian sudah ditanda tangani dan utusan Beng besok juga akan pulang, betul bukan untuk pertama kali milah Tio Chong Chiu bicara tentang utusan Beng. Maka Tan Hong membenarkan pertanyaan seng ayah. Konon utusan Beng itu juga sin, apa benar tanya Chong Chiu pula? Betul, jawab Tan Hong. Sudah terpikir beribu kali olehnya bila mana Intiong tidak mau berjumpa dengan ayahnya, maka ia pun tidak berani memberitahukan seluk-beluk pribadi Intiong kepada seng ayah. Utusan ini ternyata telah memenuhi tugasnya dengan baik, jauh lebih cekatan daripada mendiang Incing, ucap Chong Chiu. Nyata ia tidak tahu bahwa utusan ini justru cucu Incing adanya. Tan Hong mengangguk dengan tersenyum. Jika begitu, anak Hong, besok juga kau pun harus berangkat kata Chong Chiu tiba-tiba. Tergetar hati Tan Hong, cita-cita ini sudah terkandung dalam hatinya selama bertahun-tahun, tapi sekarang tercetus dari mulut seng ayah, sungguh timbul semacam perasaan yang sukar dijelaskan. Ia tahu dengan jelas, apabila esok dirinya juga berangkat, maka untuk seterusnya pasti takkan berjumpa pula dengan seng ayah. Setiap perpisahan manusia selalu membuat orang berduka, apalagi harus berpisah dengan ayah kandung sendiri. Sedapatnya Tan Hong menahan perasaannya, walaupun tahu jelas seng ayah takkan setuju, ia coba bertanya, dan engka sendiri bagaimana, ayah? Chong Chiu menarik muka, tapi lantas tertawa dan berkata, perbekalanmu sudah kusiapkan bagimu, untuk terakhir kali inilah aku berbuat bagimu. Terharu sekali hati Tan Hong, serunya, ayah, jika engkau tidak pergi, biarlah aku pun tinggal menemanimu di sini. Tidak, kamu harus pergi, ucap Chong Chiu dengan suara lembut. Kamu masih muda, Ciam Tai Chiang Kun akan pergi bersamamu, sudah kukatakan padanya. Ciam Tai Chiang Kun juga akan pergi, Tan Hong tidak jadi meneruskan ucapannya, mestinya ia hendak bilang jika begitu bukan kahaya akan tambah kesepian. Selagi Chong Chiu hendak berkata lagi, sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Ciam Tai Biat Beng berlari tiba. Aha, itu dia, baru disinggung orangnya lantas muncul, seru Chong Chiu. Terlihat napas Ciam Tai Biat Beng menggeh-menggeh dan berseru dengan suara gemetar, wah celaka, cukong. Belum pernah Tio Chong Chiu melihat Biat Beng segugup ini, cepat ia tanya, ada urusan apa? Istana kita telah dikepung orang, lapor Biat Beng. Waktu Tan Hong mendengarkan dengan cermat, benar juga terdengar suara ramai di luar. Namun Tio Chong Chiu tetap tenang saja, katanya, jika begitu, ayolah kita coba keluar melihatnya. Tan Hong ikut Biat Beng melompat ke atas pagar tembok, terlihat istana sudah terkepung rapat, malahan tepat menghadap pintu gerbang terpasang sebuah meriam berkerudung kain merah. Supaya maklum, bangsa Mongol adalah yang pertama kali menggunakan mesyu di medan perang, berkat kekuatan mesyu mereka, zaman jengiskan, pernah malang melintang dan menjajah hingga benua Eropa. Tak tersangka sekarang mesyu juga digunakan untuk mengancam keluarga Tio. Di belakang meriam merah itu berjajar tiga penunggang kuda, mereka adalah Ho Gito, Mohi Han dan Su Heng Jingkok Ho Atsu, yaitu Petsan Ho Atsu. Dengan memasang obor prajurit Mongol lantas berteriak-teriak demi nampak munculnya Tio Tan Hong. Sedapatnya Tan Hong bersikap tenang, serunya, kalian mau apa? Suaranya berkumandang jauh dengan lantang sehingga suara ribut pasukan Mongol itu teratasi. Oh Gito melarikan kudanya ke depan, teriaknya dengan tertawa, Haha, Tio Tan Hong, ingin kulihat apa yang akan kau lakukan sekarang? Kau minta hidup atau ingin mati? Apa kehendakmu? Tanya Tan Hong. Jika kau ingin hidup, maka boleh kau turun tangan sendiri, ringkuslah seluruh anggota keluargamu, hanya ayahmu saja boleh diberi kelonggaran. Lalu buka pintu gerbang rumahmu, akan kami bawa kalian menghadap Tai Su dan terserah keputusan beliau. HMK, kalau aku menolak jengek Tan Hong, ku beri waktu untuk berpikir bagimu, kata Oh Gito. Tentu sudah kau lihat jelas meriam besar ini. Betapapun tinggi kumfemu juga tidak mampu menahan peluru meriam ini. Ku beri waktu sampai jam 5 pagi, apabila kalian tetap bandel dan bermaksud melawan, maka maaf, begitu terang tanah segera meriam akan berdentum. Turun saja, anak Hong teru Chong Chiu. Terpaksa Tan Hong dan Biat Beng melompat turun ke depan Seng Ayah. Tampaknya keparat Yasian itu bertekad akan menawan diriku, kata Chong Chiu, maka biarlah ku ikut pergi bersama mereka. Kalian Berdua berkepandayan tinggi, boleh kalian lari saja menerjang kepungan. Tidak, tidak nanti kami membiarkan Ayah dihina Yasian, ucap Tan Hong tegas. Tio Chong Chiu berpikir sejenak, mendadak ia berteriak lantang, bagus, memang besar jiwamu. Kita dua tiga angkatan telah mondok hidup dan terhina di negeri Watze, rasanya sudah cukup kita menderita, sekarang yayarlah ku mati di sini bersama keluarga, kalian boleh menerjang keluar melalui pintu belakang. Tidak jawab Tan Hong dengan tegas. Ciam Tai Biat Beng juga menyatakan tekadnya, kalau mau mati, biarlah ku mati bersama Chiu Kong. Dengan mencucurkan air matu Chong Chiu berucap, kalian adalah puteraku dan anak buahku yang terbaik. Ai, cuma akulah yang membuat susah padamu. Selagi mereka bicara, terdengar suara Ogito berteriak di luar, sudah kalian pikirkan belum? Paling lambat bila terang tanah segera meriam kami akan menembak. Dalam keadaan demikian, percuma tipu akal yang banyak mengisi benak Tio Tan Hong, seketika ia pun tak berdaya. Melihat kedukaan ayahnya, sungguh ia pun sangat cemas. Pada suatu tempat lain, pada saat yang sama juga ada seorang sedang gelisah. Orang ini adalah puter Yasian, yaitu Topua. Dengan sendirinya nona ini pun mendengar berita tentang ditanda tanganinya perjanjian perdamaian antar Njegira. Ia tahu esok utusan kerajaan Beng akan berangkat pulang dan ia pun menduga Tio Tan Hong pasti akan ikut delegasi itu pulang ke negeri. Leluhurnya. Karena itulah ia berduka dan murung durja, hal ini tentu saja dapat dilihat ayahnya. Malam ini Yasian asyik minum arak, dengan berseri ia berkata kepada putrinya, jangan berduka, anakku, ku kira besok Tio Tan Hong belum pasti akan ikut pergi, ada akal ku akan ku bikin dia tetap di sini. Aku kan cuma mempunyai seorang anak, andaikan kau minta rembulan juga akan kuambilkan. Nah, coba anakku, bukankah ayah teramat sayang padamu? Topua sangat senang dan juga terkejut, ia coba tanya seng ayah lagi, namun ayahnya asyik minum arak sendiri dan tidak mau bicara lagi. Malam itu Topua dirundung berbagai pikiran yang meragukan, lah tidak tahu seng ayah sedang main skatlet apa. Ketika tiba tengah malam, tiba-tiba didengarnya di ruang tamu ada orang bicara. Diam-diam ia bangun dan coba mengintip. Di ruangan tamu ada dua orang, seorang adalah ayahnya, seorang lagi adalah Chong Koan, kepala rumah tangga, istana perdana menteri, Hocah. Dengan menahan napas Topua coba mendengarkan pembicaraan mereka. Terdengar seng ayah sedang tanya, esok pagi utusan Beng akan berangkat, apakah kado kita sudah disiapkan semua? Sudah siap, jawab Hocah. Bocah siin itu sungguh sukar dilayani, syukurlah segera dia akan pergi dan legalah hatiku, kata Yasian pula. Apakah Taishu sendiri juga akan mengantar keberangkatan mereka? Tanya Hocah. Tidak, boleh kamu saja mewakili diriku, katakan aku kurang enak badan, ujar Yasian. Toh Sri Baginda sendiri akan mengantar keberangkatan mereka, kan sudah cukup terhormat bagi mereka. Topua merasa tidak tertarik karena yang dibicarakan mereka adalah urusan keberangkatan rombongan intiong besok, lelagi ia hendak pulang ke kamar, tiba-tiba terdengar ayahnya berkata pula, daya tembak meriam itu sangat hebat, kau kira suara meriam akan berkumandang sampai luar kota atau tidak? Tempat kediaman Tio Chong Chiu berjarak lebih 10 li dari pintu gerbang kota, bila mana mereka sudah berangkat keluar kota, dari jarak sejauh itu ditambah teraling oleh tembok kota yang tebal, andaikan terdengar suara meriam juga akan disangka bunyi mercon, kukira mereka takkan curiga, kata Hocah. Baru sekarang Topua terkejut mendengar ucapan ini, terdengar Hocah berkata pula, pula kan tidak pasti harus menggunakan meriam, di bawah ancaman meriam, kukira mereka pasti akan tunduk dan menyerah kepada Tui Aisu. Tio Chong Chiu dan putranya sama-sama berwatak kepala batu, ujari Aishian. Terlebih Tio Tan Hong, sungguh dia hanya makan yang empuk dan tidak doyan kekerasan, tampaknya mati pun mereka pantang menyerah. Selang sejenak, setelah menghela napasia menyambung lagi, Tio Tan Hong serba pandai, dia sungguh anak muda yang berbakat. Cuma sayang dia tidak mau bekerja bagiku, malahan selalu bermusuhan denganku. Orang seperti ini jika dilepaskan pular ke negeri leluhurnya, akhirnya tetap akan merupakan bahaya bagi negeri kita. Ya, semoga seperti apa yang kau katakan tadi, hendaknya dia mau tunduk padaku. Kalau tidak, ya, apa boleh buat, terpaksa harus ku kecewakan harapan anak Tepua, akan ku bereskan dia. Kiranya sesudah kejadian tempoh hari, lalu Aishian menanyai Oghito dan Mohihan, diketahuinya orang yang mengatur tipu daya menolong In Tiong dan menangkap Soat Tio serta menumpas pasukan yang dikirim Yashian itu tiada lain adalah perbuatan Tio Tan Hong. Hal ini membuat Yashian terkejut dan juga gusar, maka sejak itu lantas dia turmusliat pengepungan rumah Tio Chong Chiu dengan ancaman meriam seperti hari ini. Cuma sebelum keberangkatan delegasi Beng, tindakan mereka terhadap Tio Chong Chiu belum dapat dilaksanakan, maka perlu menunggu tibanya fajar bila mana utusan Beng sudah meninggalkan kota raja. Mengkirik Tepua mendengar keterangan itu, ia tambah cemas. Terdengar kentongan di luar ditabuh lewat tengah malam. Terdengar ayahnya memberi pesan kepada Hocah apa yang perlu dikerjakan, lalu tidur. Kamar tidur Yashian terletak di depan Tepua dari tempat tidur. Tepua dapat melihat cahaya hempau di kamar ayahnya belum lagi dipadamkan, bayangan orang tampak mondar mandir, agaknya pikiran seng ayah diliputi ketegangan, maka belum dapat tidur sampai jauh malam. Tepua sendiri berpuluh kali lebih tegang daripada ayahnya, ia peras otak dan mencari akal untuk menolong Tio Tan Hong. Tapi ayahnya belum tidur, kira bagaimana ia berani meninggalkan kamarnya. Akhirnya terlihat lampu di kamar ayahnya dipadamkan. Tepua menghela nafas lega dan cepat melompat bangun. Tiba-tiba teringat olehnya di luar juga ada penjaga, bila dirinya keluar, meski penjaga tidak berani merintangi, tapi ayahnya pasti akan dikejutkan. Setelah berpikir, Tepua coba membangunkan pelayan yang ikut tidur di dalam kamar, disuruhnya pelayan itu agar membuatkan dua poci arak hangat untuk diberikan kepada penjaga yang dinas malam dan pura-pura bilang sebagai hadiah dari tai sulantaran hawa sangat dingin. Tapi diam-diam di dalam arak ditaruhnya obat tidur. Begitulah dengan hati kebat kebit Tepua menunggu perkembangannya, ia khawatir kedua penjaga di luar tidak mau masuk perangkapnya. Akhirnya pelayannya datang melapor bahwa kedua penjaga tanpa sanksi telah diminum habis arak yang diberinya dan sebarang sudah jatuh mabuk. Cepat Tepua ganti pakaian malam dan mi ngeluyur keluar, ia lari ke taman dan melompat keluar melintasi pagar tembok. Saat itu sudah dekat subuh. Suasana diwis matamu agung sudah meriah. Intiong juga sukar pulas semalaman. Raja Watzei sudah berjanji dengan da'akan mengantar keberangkatannya esok pagi dengan kehormatan penuh sebagai pengantar Raja Kiitin yang dibebaskan pulang ke negeri asal itu. Udara jernih, bintang berkelip, bulan sabit memancarkan cahayanya yang lembut. Intiong memandang jauh keluar dari balik jendela, ia pikir, melihat keadaan, cuaca pagi besok pasti cerah. Musim dingan akan lalu dan datang musim semt, entah betapa girangnya Sri Baginda dapat pulang ke negeri asal. Teringat kepada tugas sendiri yang beruntung dapat terlaksana dengan baik, selain berhasil mengikat perdamaian dengan Watzei, juga dapat membawa pulang Kaisar yang dulu tertawan musuh. Peristiwa demikian jarang terjadi dalam sejarah selama beribu tahun. Sungguh ia merasa gembira lagi Kiitin juga merasa bahagia bagi diri sendiri. Tapi di tengah rasa gembira itu pun terasa berduka. Pada saat hampir meninggalkan negeri Watzei ini, dengan sendirinya Intiong semakin terkenang kepada ayah bunda dan adik perempuan sendiri. Apakah mereka belum lagi mendapat kabar kedatangannya ini? Bukankah Chul San Bin sudah bertemu dengan mereka? Mengapa mereka tidak datang kemari untuk bertemu dengan dirinya? Begitulah macam-macam keraguan sama timbul dalam benaknya. Mestinya Intiong bermaksud tinggal lebih lama beberapa hari agar dapat berkumpul dengan anggota keluarga, tak tersangka tugasnya selesai selancar dan secepat itu, Kiitin juga buru-buru ingin pulang untuk naik tahta kembali, mana ia tahu pikiran Intiong itu. Dengan sendirinya Intiong juga teringat kepada Tan Hong. Sukses tugasnya ini sebagian besar berkat bantuan Tan Hong. Akan tetapi karena permusuhan keluarga, ia tidak mau berkunjung ke rumah Tan Hong, sebaliknya Tan Hong juga tidak mengunjunginya.